Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Muhammad Aziz Nur Afandi dari kelas BSA 4B Disini saya akan mereview pembahasan tentang TIK dalam bidang pembelajaran Teknologi informasi dan komunikasi atau sering disingkat dengan TIK adalah semua teknologi yang berhubungan dengan penanganan informasi Dalam bahasa Inggris, TIK disebut dengan Information and Communication Technology atau ICT TIK adalah perangkat teknologi dan sumber daya yang beragam yang digunakan untuk mengirimkan, menyimpan, atau membuat berbagai informasi Contoh teknologi informasi dan komunikasi adalah komputer Yang dilihatnya ada internet dengan contoh medianya yaitu seperti situs web, blog, dan email Lalu ada teknologi siaran langsung seperti radio, televisi, dan webcast Lalu teknologi penyiaran yang direkam Seperti podcast, video, audio, dan video, dan perangkat penyimpanan Lalu ada telepon, telepon kabel, seruler, satelit, visio, atau konferensi video Salah satu bentuk pemanfaatan TIK adalah sebagai penunjang kegiatan pembelajaran Melalui pemanfaatan TIK, kita dapat meningkatkan mutu pendidikan Yaitu dengan cara membuka lebar terhadap akses ilmu, pengetahuan, dan penyelenggaraan pendidikan yang bermutu Adanya TIK ini memberikan jangkauan yang luas, cepat, efektif, dan efisien terhadap penyebar luasan informasi ke seluruh penjuru dunia Penggunaan TIK sebagai media pembelajaran dapat melalui pemanfaatan perangkat komuter Sebagai media pembelajaran yang inovatif Diharapkan dengan penggunaan media ini dapat merangsang pemikiran, perasaan, minat, serta perhatian peserta didit Sedemikian rupa, sehingga proses pembelajaran dapat berjalan dengan baik Pemanfaatan teknologi dan komunikasi dalam bidang pendidikan memberikan kesempatan kepada setiap pembelajaran Untuk mengakses materi pembelajaran yang disajikan dalam bentuk interaktif melalui jaringan komputer Penggunaan TIK sangat membantu dalam penyampaian materi Dengan menggunakan visualisasi dan animasi yang diharapkan dapat meningkatkan pemahaman peserta didit Jenis-jenis sumber dan media pembelajaran berbasis TIK ini Yang dapat dimanfaatkan oleh guru selah dasar dalam proses pembelajaran antara lain Seperti komputer, LCD, internet, CD pembelajaran, email, presentasi dalam bentuk powerpoint, dan aplikasi penunjang pembelajaran lainnya Kompetensi penguasaan TIK bagi guru Kompetensi adalah tindakan atau kinerja yang mengembarkan potensi pengetahuan, keterampilan, dan sikap Yang terkait dengan profesi tertentu Kompetensi guru dalam bidang TIK yang dimaksud adalah Kemampuan guru dalam hal menguasai dan mengembangkan pembelajaran dengan menggunakan perangkat TIK Kompetensi TIK bagi guru sekurang-kurangnya mempunyai dua fungsi Yaitu sebagai pengembangan diri dan sebagai penunjang proses pembelajaran Program pemanfaatan TIK untuk pembelajaran sangat ideal dilakukan Namun hal itu tentunya jika didukung oleh berbagai faktor Seberdaya manusia dan sarana dan prasarana merupakan faktor kunci kesuksesan memanfaatan TIK Faktor SDM tentunya didukung oleh berbagai pelatihan dan penguasaan TIK Sedangkan faktor sarana dan prasarana berkaitan dengan ketersediaan TIK Kenyataannya saat ini kebijakan memanfaatan TIK untuk mendidikan di program oleh pemerintah Namun penyiapan SDM, sarana dan prasarannya kurang, mendukung Atau dengan kata lain program TIK pendidikan tidak dibarengi dengan SDM yang terambil dan sarana-prasarana yang kurang Hal tersebut tentunya jelas sekali menghambat kelanjaran pemanfaatan TIK untuk pendidikan Berpijak dari hal tersebut kiranya akan sangat baik jika program pemerintahan tentang pemanfaatan TIK Dibarengi dengan penyiapan SDM dan sarana-prasarannya Tidak dapat dipunggiri dan dilihari, kemajuan teknologi mengharuskan kita untuk bisa mengikuti kemajuan tersebut Demikian juga kemajuan teknologi di bidang TIK mengharuskan kita untuk menguasainya Hal itu tentu juga berlaku bagi dunia pendidikan di Indonesia yang mengharuskan untuk menguasai dan mengaplikasikannya dalam proses pembelajaran Kenyataannya saat ini pemanfaatan TIK untuk pembelajaran masih sangat kurang Hal tersebut disebabkan oleh berbagai faktor yaitu Faktor wilayah, lemahnya SDM, terbatasnya sarana dan prasarannya, serta dana yang kurang Berkaitan dengan kebijakan pemanfaatan TIK untuk pembelajaran saat ini Perlu diperhatikan beberapa hal untuk mendukung kebijakan tersebut Yang pertama yaitu penyiapan SDM yang handal untuk menunjang kebijakan tersebut Dengan jalan antara lain pelatihan TIK maupun pembimbingan bagi semua yang terlibat dalam dunia pendidikan Yang kedua yaitu penyediaan sarana dan prasarananya untuk mendukung kebijakan tersebut Khususnya di daerah yang tertinggal Seperti penyediaan perawatan TIK, jaringan listrik atau jaringan internet dan lain sebagainya Yang ketiga yaitu perlunya alokasi anggaran untuk mendukung pemanfaatan TIK Untuk pembelajaran melalui perencanaan yang matang Mungkin itu saja review dari saya Ada kurang lebihnya saya mohon maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh